selamat menikmati pada saat kita colokan dia tidak mau ngecharge disini ada tanda biasanya led indicating pada saat charging akan nyala tapi ini ternyata tidak mau bagaimana caranya mengatasi masalah ini pertama kita cabut dan kita matikan pastikan matikan dulu laptopnya ini sudah mati kemudian kita lepas baterai eksternal disini ada baterai eksternal caranya lepasnya ada pengunci pengunci satu pengunci dua kita tekan seperti ini kita tarik seperti ini ke kanan ke kanan ini juga ke kiri kemudian ini tarik seperti ini dan ini saya akan demokan karena bisa merekam hanya pakai satu tangan ini ya ini sudah ya sudah saya tarik seperti ini saya lepas ya saya lepas nah kemudian kita kembali ke sini ke sini kemudian kita masukkan ke tadi kita coba ke pot untuk yang charging ya ini ya type C ya dia nggak mau nggak maunya tetap nggak mau nyala ini kator led juga nggak mau nyala nah caranya adalah disini kita lihat disisi pot charging ini ada yang type C ini ini ada pot number thunderboard ya thunderboard itu disini compactnya maksudnya tandem jadi bisa bagian type C nya juga ada nih disamping disini juga ada untuk yang lain ya kita pakai yang ini aja kita pindah ke sini kita lihat apakah indikator charging akan nyala kita tunggu nah nyala kan nah kita coba charging sebentar ya charging sebentar seperti ini ya kurang lebih berapa menit ya anda dari saat cukup kemudian nanti kita pasang lagi untuk yang baterai ini yang eksternya sebenarnya disini ngecas untuk yang baterai internal ini ya disini aja baterai internalnya ya seperti itu cara mengatasi pada saat kita problem ngecas line of voting pad seri T480 ya di tombol charging pot yang normal yang gak mau dan sarannya adalah kita lepas yang ini tadi eksternal kemudian kita pindah ke charging tombol ini ya ini bisa ngecas juga ini ya kalau kesini kita juga ini cuttingnya juga gak mau nyala ya tapi kalau yang ke thunderbolt tadi itu bisa nyala kesini ini yang thunderbolt ada typesingnya juga tipe sini juga ya jakinnya dia akan nyala berarti ngecas ya demikian problem bisa kita pecahkan ya gak usah bongkarin dulu ya gak usah bongkar cukup tadi ini dilepas kemudian pindahkan ke thunderbolt ya disini ada tipe sini dan selain berhasil nah kalau seperti ini nanti selamanya mungkin ini ada constant dan sebagainya ya sehingga gak bisa charging karena terpengaruhi ini yang rusak maka kita langsung akan charging lewat sini ini sama aja ya sama aja tipe si untuk channel info yang 4 7 4 80 ya demikian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati